yang kayak ubinnya atau kursinya gitu ya kalau kursi saya kira belum bisa karena kemarin kita setirah banding ke stadion-stadion Patriot yang di Bokasi itu satu kursinya harganya Rp. 90 juta Rp. 90 juta Rp. 90 juta Rp. 90 juta Guys kembali lagi aku ingatkan jangan lupa subscribe my youtube channel dan jangan lupa juga like, comment, and share Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Guys kali ini saya akan minta klarifikasi dari Ibu Kadispora karena banyak yang meminta untuk diklarifikasi tentang harga kursi yang begitu mahal yang dia sebutkan Rp. 240 juta kalau gak salah ya Rp. 250 juta di video saya sebelumnya yang sempat banyak yang mempertanyakan kenapa harganya mahal yang kayak ubinnya atau kursinya gitu ya kalau kursi saya kira belum bisa karena kemarin kita setelah banding ke stadion Patriot yang di Bokasi itu satu kursinya harganya Rp. 250 juta Rp. 250 juta Rp. 250 juta Rp. 250 juta kalau itu standar terendah loh kalau menurut saya karena Patriot dibangun di tahun berapa berarti dia standar terendah nah sekarang kita lihat lagi di pasaran apakah harga Rp. 250 juta masih berlaku jangan sampai kita serius melihat anunya ternyata harganya sudah naik lagi untuk itu kita tanya langsung sama beliau karena kebetulan kita sudah ada di ruangannya ruangan beliau kalau kita berbicara supporter pasti kalau kita berbicara supporternya PCR tidak tidak ada juga yang saya klanifikasi itu kan sebenarnya maksudku Rp. 250 juta Rp. 250 juta Rp. 250 juta Rp. 250 juta tapi kan yang namanya orang ngomong selalu MMM atus atus terbawa lah itu ucapan ke situ tapi itu kan berarti mau melakukan pembohongan publik tidak kita kan namanya ngomong itu inginnya apa yang kita sampaikan itu dipenuhi atau bisa diterima orang itu sebenarnya tujuan ini ke situ tapi setelah saya konfirmasi sama semua yang sudah melakukan setelah dibanding ke sana memang Rp. 250 juta sampai Rp. 750 juta itu kursi apa itu? kursi fiber ini saja contoh fiber saya kasih lihat kita ada penawaran ini tempat satu kursi iya memang berapa itu Rp. 250 juta itu Rp. 250 juta Rp. 250 juta Rp. 250 juta Rp. 35 juta kita kan kapasitas Rp. 35 juta kursi tadi yang Rp. 45 juta tapi karena pertimbangan orang itu kan nonton mau betul-betul nyaman enak lah enjoy ini kita memang membuat penonton nyaman duduk nonton dengan tidak saling bersentuhan orang yang lewat di depan kita itu tidak menyentuh orang yang duduk dan bisa agak luas untuk orang duduk tidak mengganggu satu dalam yang lainnya orang mau lewat kan pasti orang bertanya tadinya ini kan stadion barumum kapasitasnya Rp. 45 juta sekarang tidak kita turunkan di perencanaan 2017 turunkan menjadi Rp. 35 juta saja dengan pertimbangan supaya penonton lebih nyaman lebih enak tidak saling bersenggolan satu dengan yang lainnya kan kalau terjadi senggol menyinggol itu kadang-kadang kan bisa bikin orang jelaskan ya akses jalan itu kan sudah di ada dalam perencanaan di master plan kita sudah bikin kita berharap bisa disediakan lagi satu jembatan itu sudah ada memang di perencanaan sambil nonton ada rekreasi menyiapkan kapal dibuat dermaga kalau ada yang ketiga juga rencana jalan lingkar atau jalan 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 ada dua jembatan ada so dia jadi dia tidak satu arah lagi nantinya ada jalan satu lagi yang kita gunakan sehingga orang menggunakan jalur ada dua jalur lah banyak jalan menuju ke Stadion Barombong bisa lewat benteng Bopo bisa lewat ada jalan ada jalan melalui misalnya kita Jembatan Kembar bisa masuk di jalan masuknya Stadion Barombong yang apa namanya lain lain kita bisa lewat situ kan kita ambil jalan yang ke jalan dangko mau semua masuk di BMP 500 tiket untuk masuk di BMP 250 200 250 kita lihat Stadion saja ini Pak Apil sempat joliling Bu mestinya kalau itu Stadion jaga lagi jalan selanjutnya saya tidak lewat sungai jalan menuju ke Stadion itu kan misalnya orang ada takalan, ada jalan, ada dari gua, ada jalan, ada dari benteng, ada jalan, ada dari metro sekarang saya sudah 4 jalan, cuma kan kita semua orang tau, Stadion, kalau kita mau memang semua orang diarahkan jalan ada yang lewat perahu, ada pake kapal finisi, yang mana orang publikasi bahwa jalan menuju ke Stadion Baruman 31, ada beberapa semuanya jalan menuju rumah yang bagus itu kita melalui laut, melalui laut dia bun, saya suka melalui udara saja melalui udara juga boleh sudah beres untuk wawancara interview bersama dengan Ibu Kadis dan itu tadi informasinya, semoga tidak ada lagi yang bertanya-tanya klarifikasi dari beliau juga sudah lengkap sekali dan tidak ada lagi yang bertanya-tanya terkait kenapa harganya mahal dan sebagainya oke, cukup sekian mari kita cari itu cukup sekian vlog kali ini nantikan vlog-vlog selanjutnya yang bermanfaat, yang informatif thank you very much thank you semua teman-teman wartawan yang sudah menemani saya juga untuk interview assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih